oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi ke dukom tutorial nah pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang bagaimana cara penggunaan laptop bagi pemula nah disini untuk part yang kedua ya nah yang sebelumnya mungkin sudah saya jelaskan tentang bagaimana cara penggunaannya untuk keyboard terus untuk mouse atau yang lainnya nah disini untuk kelanjutannya saya akan membahas tentang mungkin yang belum dibahas pada part yang pertama nah sebelum kita lanjut jika teman-teman suka video saya untuk mendukung video saya berikutnya jangan lupa like, share, dan subscribe dan bunyikan tombol loncengnya ya oke cek hidot oke kita langsung mulai ya nah jadi untuk yang pertama disini saya akan mengenalkan untuk colok-colokannya ya disini disamping mungkin beda tipe laptop beda tempat untuk nyolokin USB untuk power nah disini disini nah disini untuk charge-an ya nah disini untuk power charge-an untuk charge-an disini nah dia bulat sesuai ini terus yang kedua ini nah yang kedua ini ada LAN ya LAN untuk internet nah penggunaan kabel LAN untuk internet nah disini bisa menggunakan LAN atau bisa menggunakan Wifi terus disini ada untuk VGA ya untuk masuk ke proyektor oh iya langsung ini untuk masuk ke proyektor ya nah terus yang disini untuk USB ya untuk ini ini saya gunakan untuk mouse bisa untuk flash disk juga nah ini terus disini ada untuk microphone atau handset nah disini ada micro SD ya kita bisa masukkan memori memori kamera disini nah itu untuk port-portnya terus disini juga sama samping kanannya nah disini ada port juga sama ada 2 berarti tadi 1 sekarang 2 3 nah itu fungsinya ya itu untuk coloan tunjuk bagian-bagian coloan mungkin untuk pemula masih bingung untuk kegunaannya untuk apa oke selanjutnya ya nah disini ada untuk DVD ya di bagian mungkin tempat bagi ini bagian kanan ya kanan laptop nah ini nah ini untuk DVD kalau mau install atau masukkan CD lewat sini nah ini bagian sini kita tekan saja ya kita tekan saja disini ada tombolnya nah ini nah ini untuk VCD ya kita bisa masukkan lewat sini si VCD nya atau DVD kita bisa untuk install laptop atau bisa nonton untuk kaset untuk VCD atau DVD nah ini nah atau bisa bisa dibuka dari sini ya dari sini nah ini laptop nah disini ada DVD raw drive nah ini kita bisa bukanya lewat sini nah ini nah jadi dia otomatis kebuah kita tinggal masukkan kasetnya oke 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 selanjutnya ada sini saya akan membuka di tadi ya kita buka untuk ini namanya disini ya ini file biasanya di ini kita ada di Windows 10 ya nah ini layar untuk Windows 10 Windows 7 mungkin bisa sama disini kita buka klik ini gambar folder kayak gini kita klik saja klik kiri klik kiri sekali nah kita besarkan ini besarkan ngecilkan ini bagian ini nah ini untuk keluar close nah ini untuk minimize mengecilin nah kita kita besarkan nah disini ada bagian this pc nah ini nah ini untuk penyimpanan kita ya disini tadi nah disini untuk local c ini penyimpanan untuk aplikasi aplikasi yang kita install nah jadi kalau kita mau install aplikasi di laptop kita pasti dia nyimpannya di local disk c nah untuk yang ini local disk d nah ini untuk mungkin aplikasi apa penyimpanan kita ya penyimpanan kita misalnya kita menyimpan musik foto-foto atau dokumen lainnya kita bisa nyimpan disini nah ini kita bisa klik kita buka isinya apa nah ini hanya ini ya hanya penginstalan saja terus yang d ini juga kita bisa klik nah ini isi-isinya isinya file saya semua saya simpan di disk d nah ini tadi yang dvd row nah ini untuk dvd kalau tidak ada isinya berarti ini kosong kalau ada isinya nanti dia ada disini kita klik nah muncul isinya nah disini selanjutnya misalnya misalnya kita mau membuat folder ya disini nah ini kita klik bagian area yang kosong buat folder misalnya klik kanan klik kanan bagian mouse atau postpad pilih new nah pilih yang folder nah disini ada new folder kita hapus ganti nama misalnya kita ganti nama dengan sesuai keinginan kita ya dukom tutorial nah kita enter nah sudah ada kita ganti lagi ini kita bisa ganti ya rename ganti nama dukom saja dukom kita enter nah sudah kita buka klik kiri dua kali nah ini kosong nah nanti kita bisa nyimpen file-file-file disini ya nah misalnya kita mau copy ini nah copy data yang ini pv februari kita klik kanan kita bisa copy atau kita bisa menggunakan keyboard kombinasi ctrl plus c nah di keyboard juga bisa atau klik kanan terus copy terus kita masukkan di yang tadi dukom tadi buka file-nya folder-nya kita klik kanan lagi paste nah ini nah ini tadi sudah copy atau kita bisa menggunakan tombol kombinasi ctrl plus v nah itu ya nah itu mungkin untuk tombol-tombol kombinasi melalui keyboard bisa mempercepat pekerjaan kita nah itu tadi untuk membuat folder ya terus setelah itu copy paste terus selain copy paste mungkin ada lagi ya misalnya kita mau delete nah berarti kita pilih lagi file yang kita mau delete misalnya ini klik kir kanan ya klik kanan pilih delete nah ini untuk menghapus jadi nanti hilang kita kalau mau ganti nama rename nah kita ganti nama nama pas siapa bukom enter nah ini kita untuk mengganti nama folder atau file itu cut berarti kita memindah memindah nah itu open berarti kita membuka nah ini klik kanan open kita buka nah ini kalau folder word berarti dia membukanya di folder word nah itu ya nah itu tadi oke yang selanjutnya nah disini misalnya kita mau internetan internetan berarti kita sudah ada aplikasi untuk internetan yang keduanya kita punya akses internet nah kita cek dulu kita untuk internetan biasanya sama kayak di handphone di hp android atau di handphone yang lainnya pasti kita menggunakan google chrome ya ini ini sudah ada google chrome fireflop atau internet atau google google yang lainnya ya atau yang mendukung kita bisa buka internet aplikasi internet nah terserah kalian menggunakan apa biasanya umumnya kita menggunakan google chrome ya nah setelah itu kita cek juga disini bagian sini ya ini pojok kanan bawah nah ini nah disini saya menggunakan kabel kabelan ya nah ini sudah terhubung atau bisa menggunakan wifi ya kita konekkan wifi setelah itu sudah connect kita buka google chrome nya bisa klik dua kali atau klik kanan open nah nah itu nah setelah itu terbuka ya kita mau mengakses apa kita tinggal ketikan misalnya kita mau youtube kita ketikan youtube ini kita enter nah ini sudah masuk ke youtube misalnya kita mau buka lagi nah ini nah disini kita klik tambah saja ya klik tambah saja misalnya gmail gmail grupnya kecil semua mail.com kita enter nah jadi kita sekali buka bisa bersama-sama kita mau tambah buka apa lagi misalnya apa nah disini misalnya saya buka maps nah jadi sekali kita bisa buka oh ya tadi youtube aku yang mana nah yang ini kita klik ini oh tadi gmail aku yang mana ini nah terus ini gmail mapnya nah ini ya nah jadi kita mau buka lagi apa lagi nah disini kita tinggal tambahkan nah ini enaknya menggunakan internet menggunakan laptop ini ya jadi kita bisa buka sekaligus banyak nah ini nah itu untuk internetan terus selanjutnya mungkin cara pengaturan ya cara pengaturan kita mau ganti wallpaper wallpaper ya kita mau ganti wallpaper komputer kita atau laptop kita kita klik kanan klik kanan bagian mouse ya klik kanan nah disini ada pilihan display setting ya kita klik display setting ya nah disini oh ya maaf ya bukan disini ya nah disini display setting untuk mencerahkan atau meredukan ini bisa ya ini meredukan gambar dan untuk cahaya nah disini tadi kita untuk wallpaper kita personalize nah gitu ya klik ini nah disini ada background ya kita background dari komputer nah kita ini misalnya kita pilih background dari komputer kita klik saja nah ini sudah terganti preview nya kita klik ini misalnya kita klik yang pilih yang ini nah betul setelah itu langsung saja kita close saja kita close saja nah dia berganti misalnya kita mau mengganti foto kita ya mengganti foto kita sendiri background ganti foto ya disini kita pilih browse kita pilih browser kita klik nah kita cari foto yang misalnya kita mau ganti kita mau tampilkan nah disini ada misalnya contohnya mana ya contoh foto foto nah misalnya ini misalnya ini ya nah contoh saja lah yang penting foto ya misalnya ini klik close picture nah nah hasilnya kayak gini misalnya yang lainnya saja yang agak bagusan foto fotonya misalnya ini nah ini kita bisa nah ini ya ini untuk mengganti nah ini kita ganti fotonya nah ini untuk mengganti wallpaper ya kita ganti wallpaper komputer atau laptop kita nah itu terus biasanya mungkin dari tadi kita menggunakan laptop mungkin dia banyak virus atau lelet kita bisa refresh laptopnya menggunakan klik kanan refresh nah klik refresh kira-kira mungkin sampai 3-7 kali ya terserah nah atau kita bisa menggunakan keyboard dengan tekan F5 nah sama aja jadi jadi kita kalau menggunakan laptop sudah terlalu lama kita laptop kita bisa kita refresh dulu biar dalam keadaan segar lagi biar tidak lemot lagi nah itu ya mungkin penjelasan saya mungkin dari sini nanti kita lanjut ke tutorial part 2 3-nya tunggu lagi nah sebelum saya airi jika teman-teman suka dengan video saya jangan lupa like subscribe dan share jangan lupa juga bunyikan tombol lonceng nah saya akhiri assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sub indo by broth3rmax